Kelas 7 Kru Kelu Merdekai termasuk perdalaman 246 lagi yaitu teks kedua. Di sini ceritanya, Monita ingin membuat skedul kelas dia sendiri. Dia mencoba untuk mengingat mata pelajaran kelasnya, harinya dan kapan dia mempelajari mata pelajaran tersebut. Namun, dia mengingatnya itu dalam urutan yang salah. Nah, bantulah Monita untuk menyusun skedulnya dalam urutan yang benar. Nah, ini dia skedul kelas si Monita. Jadi, ini kita urutkan berdasarkan setelah saya analisa, ini urutannya. Nomor dua dulu. Monita belajar di sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Dia sekolahnya biasanya dimulai jam 7 pagi di pagi hari. Nah, kemudian nomor tiga. Dia biasanya berpulang jam 3 sore. Hal ini berbeda di hari Jumat karena dia hanya memiliki dua kelas saja. Di hari Jumat, dia pulang sebelum setengah hari. Kemudian masuk ke nomor empat. Di hari Senin, dia biasanya mata pelajarannya Matematik, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Alam. Tiga mata pelajarannya juga dipelajari di hari Kamis, Thursday. Kemudian masuk ke nomor satu. Nomor satu, di hari Wednesday atau hari Rabu, dia ada bahasa Inggris untuk dipelajari. Kemudian masuk nomor lima, itu di hari Tuesday atau hari Selasa, dia mempelajari ilmu agama, pendidikan agama, ilmu sosial, dan bahasa lokal. Sementara di hari Jumat, dia mempelajari seni dan olahraga. Dia memiliki akhir pekan yang sangat bagus, yang sangat menyenangkan di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah itu urutannya, dua, tiga, empat, satu, lima. Itu urutan untuk nomor sebelas. Kemudian lengkapi tabel berikut dengan mata pelajaran sekolah Simonita. Nah ini dia skedul Simonita di hari Senin, Matematik, Bahasa Indonesia, dan Natural Science. Nah di hari Selasa, Religious Education, Social Science, Local Language. Kemudian di hari Rabu, ada bahasa Inggris. Di hari Kamis, ada Matematik, Bahasa Indonesia, dan Natural Science. Dan di hari Jumat, ada Seni dan Olahraga. Nah itulah untuk kali ini sebelum kita masuk pada teks ketiga. Untuk teks ketiga nanti pada video berikutnya. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.